selamat menikmati selamat menikmati wow jadi pasien-pasien aneh yang jadi eksperimen bahan eksperimen weh apaan tuh? weh gila kita ngawin makhluk oke wow aku coba iya masih kuat ya gak mati-mati jadi ternyata ini ya mimpi buruknya hospital rumah sakit yang weird aneh wah gak mati coy aduh dicekek wow oke ternyata tadi cuma mimpi buruk atau atau bukan ya oke kita terbangun lagi hmm suster yang tadi tuh wah suster penipu dasar kau apaan tuh? wow 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 weh jangan-jangan weh nah bener endless nightmare world hospital musiknya mendukung background musiknya where am where am i? oke oke kita ambil oke id ini kayaknya punya aku ya ini james james douglas bener kan? james douglas ya ini punya punya aku nih oke jadi kita memainkan karakter agen yang terjebak dalam mimpi buruk di rumah sakit yang aneh oke kita cari huh kemana ya ini ya oke kita buka pintu ops di ujung sana wih kok jadi gini sih wow wih semakin jauh coy waduh sorry ya temen-temen kalau ada suara-suara bising karena ini lagi rame nih di luar sana lagi banyak orang sih gak tau ada acara apa coy di luar depan rumah aku harusnya main malam sih gak apa-apalah serem juga kalau main malam nih game-game gini oke jadi kita sekarang sampai di ada bangsal bangsal lalu ada ini mayat ini yang tadi nih zombie-zombie ya ini zombie atau bahan percobaan eksperimen atau apapun lah whatever kita di ambil pisau oke ini harus ditembak oh pistol berarti kita harus nyari pistol nope gak bisa di kunci top top approach oke kita harus assassinate berat i can silently take care oh ada talons oh rupanya ada skill skill baik baiklah baiklah ada skill skill ya rupanya hmm jadi kita bisa sneaky sneaky assassinate zombie zombie ya bisa dibunuh ya bisa assassinate ya kalau begini tuh ditusuk ditusuk dadanya jantungnya ya berarti kelemahannya kepala dan jantung dadanya oke dapet kunci tadi ada ruangan ya kan di sebelah oh ini tips ntar dulu lah ya jadi ada di ruangan kita dapet nah ruangan situ dapet kunci untuk membuka ruangan tadi easy apa tadi namanya easy room room key ya ini er er room key bukan easy er room key kok easy sih ruangan gampang oke wuff ada passion eksperimen lagi sedang tertidur apakah dia akan bangun apakah dia akan bangun sneaky sneaky wah belum bisa dibunuh soalnya dia gak dia gak bangun tertidur oke emm apa ini ini ammo ya yap buat pistol bagus gak ada apapun lagi ini tempat sampah kita cek coba coba gak ada apa-apa nah baru cek disini nih oh pistol pasti dia bangun oh nice bener kan disini loh aduh harusnya kepalanya salah 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 nah aduh kalau gak kerekok berarti kalau ke badan dada 3 kali tembakan ya sudah lah gak apa-apa lah aduh gak ada kan gak ada yang ngagetin kan dari belakang tadi denger-denger suara-suara soalnya jadi ini bukan pure horror murni sih ini ada actionnya juga soalnya pakai senjata weapon pistol tapi kayaknya ada tekatnya kayaknya ada tekat-teknya juga coy ini memang mirip-mirip ini ya harus di neville gitu-gitu apa lagi oh itu pasien gila lagi eksperimen ini apa ini oh ini pasti harus ditembak ini apa ini glass glass buat apa sih ah oh glass buat pengalihkan perhatian buat dilempar ya ampun ya sudah lah jadi kita buat bisa sneaky ya sudah lah ini apa ini oke ID card staircase iya tadi glass harusnya dilempar itu hey hey jangan tembak dulu aduh kontrolnya ini oke alloy ini kayaknya buat crafting ini ya alloy buat buka ini tadi ID tadi mana dia nah harusnya tadi aku ngelempar tadi kan ada gelas tuh harusnya dilempar mengalihkan perhatian jadi baru kita sneaky ya ampun ini sudah lah maafkan saya guys ya ketahuan kan eh tunggu dulu ya ampun oke darah sedikit lagi kalau ini ada first aid kit nah sudah kena kepala langsung haa bener tadi gelas berarti di game ini gelas itu berguna kepalanya buntung ya oke ini supply box oke itu ada ada apa tuh langsung aja deh oke nah baru kita kesini ini bisa lewat apa apa kan oke ada map map er area oke need nah ini nih pakai staircase keycard 2F pintu 2F gak bisa dikunci lalu ini pintu apa nih 3F iya harus naik tangga lagi adah gak bisa gak bisa dibuka aku gak punya kuncinya digembok waduh berputar-putar dimainkan oleh syetan iblis aduh kita dimain-mainin coy aduh mana ini coba naik atas lagi cobain lagi ah ternyata benar saudara-saudara kita dipermainkan oleh syetan di rumah sakit ini weird hospital makanya ya judulnya endless nightmare mimpi buruk tidak ada henti rumah sakit yang aneh diisi oleh pasien-pasien gila bukan pasien gila lagi sih pasien uji coba tuh eksperimen zombie aneh alah masih syamah aduh kemana ini jalannya gimana ya coy aduh harus berpikir berpikir nah ternyata kita disuruh ke bawah kesini ya disuruh balik lagi oh langsung ke tempat ini oke hmm disuruh kesitu terus memori linking device oh oke jadi temen-temen ternyata ini karakter aku ini jangan-jangan dia ini ini ya oke jangan-jangan dia ini ingatannya udah di udah dihapus jadi setiap kali bangun dari rumah sakit ini harus balik ke tempat kursi tadi ya kursi tadi ini coba kita cek lagi itu kan restore hold reset all enemies obtain state random ya makanya ini gamenya kan endless nightmare jadi semua balik lagi ke tempat ini nih kursi tadi ini ntar berubah lagi tuh ruangannya berubah lagi coy jadi ini misteri juga ya ternyata sneaky sneaky nah wow ada misteri trailernya juga di game ini wah masih merah-merah berarti harus wow itu pasti banyak biasanya merah-merah gitu ada item-item yang harus diambil passion keycard belum-belum ada belum punya keycard aku tempatnya kan beda lagi kan ruangannya beda lagi coy ini lebat gelas jangan dibuang lagi kamu clever buat menarik perhatian nah bener kan buat pengalian issue yuk kita lempar sekarang kita sneaky 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 ini juga sama nih kita sneaky sneaky nice oke jadi ini game mungkin pusat centernya yang tadi tempat tadi ya yang kayak jadi kayak kursi tadi tuh jadi setiap gameplaynya ntar balik lagi kesitu tapi gak tau nih tempatnya apakah dirumah sakitnya terus tapi bidulnya aja weird hospital ya pasti disini sih tempatnya nightmare mipi buruk yang tidak selesai-selesai oke achievement kita ambil dulu claim itu kayaknya parts buat crafting kali ya jadi ini game karakter kita bisa bisa crafting bisa ada talentnya juga talent skill ya oke jadi ruangannya semakin ini tempat yang ini yang sekarang ini ruangannya semakin banyak nih misi door handle kita harus cari door handle kita lihat sini kalau itu ada koper tuh kita ambil claim reward kayaknya apa sih the figurine on top is missing figurine oh kayaknya harus nyari patung ya buat dipasang di itu tuh unknown diary oke temen-temen bisa baca bisa pause the figurine on top is missing ya jadi patung kayaknya patung harus simpan disitu tuh figurine 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 kita disuruh ke baik lagi kemana nih coy oh kunci baiklah door handle lepan kunci ya door handle lepan kunci ya pintu yang tadi missing door handle door nah ini nih oke tetap pegang gelas wih waduh wikin kaget oke sneaky untung aja belum lewat kita lempar sneaky sneaky hmm rasain wah ya assassin tapi assassinnya kita assassinnya aku ngebunuh zombie gak apa-apa ya gak dosalah ngebunuh zombie bukan manusia ini satu lagi nih baju seragamnya beda ya jangan 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 ini eksperimen ini eksperimennya si dokter tadi waktu pertama kita aku ketemu si suster sama dokter waduh jangan mereka kerjasama coy oke tadi ada password coba pintu ini buka dulu bisa gak sih op gak bisa antara butuh kunci kayaknya kunci atau apapun kalau ini ini password nih oke oke temen-temen hanya aku ucukan dulu gameplaynya sampe sedul nanti aku lanjutkan lagi ya di part selanjutnya lumayan lah ini seru ya cuma ini lebih ke action sih bisa di ada punya weapon ya senjata weaponnya kayaknya macem-macem nih bukan pistol doang nih coy oke temen-temen terimakasih kita ketemu lagi di game horror selanjutnya terimakasih